Hai guys, saya Cindy, kita balik lagi di Kupas Berita Sudah lama ketemu, kalian kangen gak sih sama kita, enggak ya? Iya, memang sudah lama nih Maaf ya guys, kita balik lagi di Amrik Di Lumpur Emang boleh selama itu? Iya Oke, jadi gimana nih? Kalian kangen kita gak? Enggak ya? Oke, lanjut Iya, yang kangen-kangen, yang enggak-enggak gitu Ini siapa sih emang nih? Siapa? Lu siapa sih? Gak tau, lu kenal gue gak? Gimana nih, apa ada yang hot-hot? Jadi yang lagi viral itu, akhir-akhir ini ya di kalangan-kalangan sosial media itu Kemarin sempat tuh, Ivan Gunawan yang sering disampaikan Igun, kalian pasti tau lah Igun kan Mami Mami, Mami Igun Ini sempat ditegur KPI kan, gara-gara dia ini pake pakaian yang berlagak kayak perempuan Oke Pas di acara ulang tahun Brownies ya Ini pada nonton kan nih ulang tahunnya Brownies yang ke-6 ya, kalau gak salah? Iya, kalau gak salah Gue dulu sempat jadi penonton Brownies Tapi sekarang udah Langsung? Enggak, enggak dong Gue bukan yang YA, enggak gitu ya Enggak, 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 enggak Gue dulu sempat nonton beberapa episode Brownies lah, kan emang seru ya gitu Apalagi si Mami Igun ini emang lucu ya di program itu ya Cuman akhir-akhir ini karena kehidupan jadi gak terlalu nonton TV ya Dan ternyata setelah ada teguran itu, beberapa saat gue gak ngikutin tapi tiba-tiba ada postingan kalau Ivan Gunawan mengundurkan diri ya Oh, yang ini ya, yang apa dia kayak apa sih, bukan bikin acara sih kayak salam-salaman gitu kan sama kronnya, sama hostnya si Wendy, Iting-Ting sama Ben Onsu Iya, padahal dia ini salah satu orang yang bikin seru loh, ya gak sih? Iya, bikin suasana Brownies tuh jadi hidup ya, jadi lucu gitu Karena kan emang dia kayak gimana ya wah, jadi malah itu yang terkesan bikin acaranya tuh hidup gitu loh Tapi kalau menurut gue emang kalau fashion-fashionnya Igun yang waktu itu dia pake baju apa ya, hitam-hitam gitu Jadi ini guys, jadi dia tuh kalau kalian tau celana cut brai gitu tuh yang modelan Kayak Elvis Presley tau gak sih? Terus ini bajunya tuh kayak baju yang kayak kebuka di bagian dadanya gitu Terus payet, bahannya payet sequin kalau salah namanya Tapi kalau yang gue liat ya, gue kan sekilas-kilas kan ya Ivan Gunawan ini ya udah nama besar lah ya Gue sering liat fashionnya dia apa segala macem ya Menurut gue emang udah biasa gak sih kayak glamour-glamour gitu kayak udah biasa aja menurut gue sih Karena FYI ya, acara Brownies itu kan temanya tuh back to 60s Which is bener-bener yang semua hostnya itu diminta buat berpakaian stylenya kayak ala-ala 60-an gitu Jadi ya mungkin emang ditambah si ciri khas si Igun ini emang ya kayak apa ya, kayak nyentrik kayak gitu Pakainya baju gitu yaudah itu stylenya dia gitu loh yang cut brai Kayak begitu potongannya Makanya ya gue waktu itu kan sempet liat beritanya ya Terus kayak yang mana sih Sin, mana sih video yang mana sih ininya berpakaiannya Terus pas gue liat emang dia begini gak sih gitu Iya kayak emang modelannya begitu Emang modelannya gini gak sih Karena ya katanya kan yang dikomentarin tuh celana cut brai-nya sama bajunya Oke jadi kayak gini deh, kalo celana cut brai ya setelah gue kayak banyak laki-laki itu kan style Kalo si Kak Igun bilang ya istilahnya itu di IG-nya si celana cut brai itu stylenya, stylenya Amerika Jadi mungkin, mungkin stylenya Amerika ini gak masuk gitu loh ke stylenya Indo-Indo kan mau gimana pun yang maco gitu kan Kayaknya cut brai itu sempet pernah gak sih ngetrend di Indo? Iya, iya anjir kayak banyak yang pake juga gak sih? Kayak KPI-nya sih terlalu Makanya kayak sempet juga kan kita angkat di pis ya Kita sempet angkat terus sempet di repose juga sama Kak Igun Itu yang bikin rame Itulah yang bikin rame ya Tapi emang menurut gue, sorry tuh saya kayak agak kurang kerjaan sih Maksudnya kayak Gabut anjir Kak V Kenapa gitu loh, emang nih orang berpakaian yang seperti bikini kah atau apa Karena ya Yang di sensor-sensor itu kan yang emang terlalu vulgar Iya vulgar Vulgar ya gitu Iya jadi, kalo misalnya ya, kalo menurut gue Kalo cut, yang dikomentarin sih potongan cut brai-nya ini Lah, berarti lu kalo mau ngomongin style itu feminim Lu berarti ngatain Elvis Presley mape banci dong Iya kan Kayak itu kan Elvis Presley tiap manggung gitu Iya, iya Tapi emang diakui tuh style Amerika sih Jadi mungkin kerasa kayak Kok style-nya gak cocok ya gitu Padahal mungkin kalo diliat Kayak apa ya Alur waktu Apa ya Style atau berpakaian di Indonesia 60-an mungkin banyak juga Style cut brai gitu loh Jadi sebenernya Secara gak langsung ya Si KPI ini Terlalu mengkotak-kotakan Kalo style cut brai itu Terlalu untuk perempuan Padahal sebenernya enggak gitu loh Toh juga kalo misalkan cowok ya Maksudnya dadanya terbuka Ya kan cowok ya wak Kalo cewek malah agak berbahaya gitu ya Iya malah ntar komen lagi Nih gak sesuai normal masyarakat Nah gue kibok Maunya apa sih Ya maksudnya itu Dia berani dadanya keliatan ya Karena cowok gitu kan Kalo misal cewek nih Bahaya justru Itu yang harus ditegur Iya kayak terlalu Kebuka banget lah Kok Enggak sopan sih Terlalu menonjol 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 Iya Menonjolkan bagian-bagian Private area gitu kan Ini Kayak Gimana ya wak Terlalu Sebenernya brownies tuh udah Kena warning gitu Katanya beberapa kali juga kan Kenapa tuh Gue gak tau sih Gue gak Belum sempet nih Baca-baca Cuman memang Brownies sempet beberapa kali Di warning gitu loh Dan Ya warning terakhir nih Yang kasih Ivan Gunawan ya Mungkin Igunanya kayak udah Ah yaudahlah gue di TV Ditegur mulu gitu ya Gak sih Cuman ya kayak Kalau Coba deh kalian perhatiin Host-host di Program-program TV ya Kalau misal yang Seru-seru tuh ya Justru yang Gimiknya tuh melambai Gimik ya Maksudnya bukan emang Orangnya melambai Tapi emang gimiknya gitu loh Iya Biar lucu gitu kan Gimana nih Yang orang-orang TV Gimana sih Gue kan Emang suka nonton aja dulu Kayak gimik-gimiknya Kak Ruben Itu kan lucu juga tuh Kan kadang agak melambai-melambai Tapi ya Biar lucu aja Aslinya gak gitu Aslinya enggak gitu Cuman emang Kadang kan namanya TV Untuk naikin rating Akhirnya banyak iklan yang masuk Itu kan juga butuh sesuatu nih Pancingan Biar penontonnya Kayak Tertarik gitu Salah satunya apa Salah satunya gimik Nah gimiknya yang gimana sih Ya bisa jadi Hostnya di frame Seolah-olah dia Ngelambai Padahal sebenarnya enggak gitu Atau memang sudah diketahui Di Kalayak orang Ini vibes-nya Oh ini dia Lucu nih agak ngelambai Padahal enggak Kayak si Ayu Misalnya Nyablak gitu Padahal mungkin Hasilnya ya Kayak feminim juga gitu Jadi banyak Sebenarnya ya Kayak Harusnya Harusnya KPI Lebih bisa memandang Ke arah sana gitu KPI tahu Oh sebenarnya ini tuh Cuma gimik aja Buat narik Perhatian penonton Biar notice Terus nonton Tertarik gitu kan Dan Otomatis kan Kayak dapet Pemasukannya dari situ kan Banyaknya Brand-brand iklan ini Yang akhirnya Masuk lah istilahnya Jadi kalau Istilahnya Igun Enggak ada Banyak tuh Yang komen di G-nya kan Ya gak seru Enggak ada Igun Ya males nonton Iya karena Identiknya tuh Udah si siapa Igun Ruben Ayu Wendy Berempat Empat serangkai Identiknya tuh Begitu Iya jadi Kalau hilang satu Kayak berasa kurang gak sih Dan yang gue liat nih Belum lama ini Kayak si Igun tuh Udah muncul tuh Di Youtube Kayak Tapi baru Sekedar kolaborasi sih Sama si akun Youtube ini Sama akun Youtube ini Jadi udah mulai Mungkin ya Mungkin udah mulai merambah Ke dunia Youtube dia Per-Youtuber Atau mungkin udah punya channel sendiri Berprestasi kok dia Gak yang Ini ah Bikin ulah apa Buktinya banyak banget Rancangan baju Insider Intinya mah Sebenernya Itu bukan Menurut gue pribadi Itu bukan hal yang harus ditegur sih Kecuali dia tiba-tiba di TV salto Gubrak 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 Atau kayak gimana Ada tuh Yang Apa ya Ini kalau menurut gue pribadi ya Jadi kalau kalian tau Artis Pinkan Mambo Itu Itu Tau gak sih penyanyi Iya gimana tuh Iya jadi dia kayak Itu Laki orang Aduh gue lupa pacarnya siapa gitu Nah Terus dia kayak joget-joget gitu Terus badan si cowoknya pegang-pegang gitu Itu lagi live Ya itu Patut ditegur Iya ditegur bener Karena ya Gak pantes lah Gak etis gitu Ini kan cuma berpakaian Kenapa ya Kayak gak masuk akal aja gitu Cara berpakaian Bikin orang ditegur Padahal KPI sebenernya Lebih bisa Menurut gue KPI bisa lebih Memprioritaskan Acara-acara yang memang Gak sesuai untuk anak-anak Di bawah umur Nah bisa Banyak tuh Gak banget Gini nih Pengaruh Sinetron untuk anak-anak Setuju Setuju Kayak Paham gak sih Lu tau gak Pengaruhnya sinetron Kan pernah tuh dulu Ada sinetron yang Ngomong kasar gitu kan Terus Anak-anak jadi ngikutin Kayak ada adegan Misalnya sinetron itu Bibi kan pembantu Disuruh Pulang Kamu gak boleh Pokoknya marah-marahin pembantu lah Diikutin sama anak-anak Pembantu dimarah-marahin Terus juga Banyak gak sih Sinetron yang Apa ya Kayak berkaitan dengan Anak-anak jalanan Tauran apa gitu Ya tokoknya kan diikutin Terus juga Pas Adegan pas sutri Yang kayaknya terlalu Gimana gitu Gak sesuai sama Batas umur nih Itu yang ditegor KPI Itu yang agak-agak Difilter Tolong disitu Yang difilter Iya Kalau untuk hiburan Ya Hiburan ya Ya elah Selagi gak Istilahnya Mengganggu ya Yaudah Kalau cuman kayak Mengganggu pemandangan matamu Ya Lewatin asib aja Karena ini yang bikin citra KPI Jadi Apa ya Jadi rendah gitu loh Jadi istilahnya Kayak Bener-bener Gak ada harga dirinya Gitu loh Karena gabut aja Kok cara berpakaian orang Sampai di komen Gitu kan Iya bener-bener Ya mungkin Gimana ya KPI harus bisa lebih Memprioritaskan Mana sih yang emang Beneran harus Difilter Dikasih teguran Warning Lebih ke Ya tadi yang kita bilang ya Sinetron Atau acara-acara Yang memang berpotensi Buat Mengganggu Kenyamanan penonton Yang memang Gak pantas lah ya Kalau gak pantas ya Ditegur gitu Kalau cuman Ya Dia mah Dimana-mana Emang bajunya glamour Gue liat banget Selalu kayak Tiba-tiba Fashion Ya tiba-tiba Dia catwalk gitu kan Kayak emang Fashionnya tuh yang kayak Ya nyentrik-nyentrik Gitu kan pasti Iya terus kan dia juga Katanya pake makota gitu kan Sering pake makota Sering gitu kan Iya itu katanya Buat nunjukin tuh Prestasi dia Di dunia internasional Dan Kayak Gimana ya Kenapa ya Orang tuh terlalu Mengkota-kota kan Kalau cowok tuh Harus pake ini Cewek harus pake ini Menurut gue Universal aja gak sih Emang makota harus Selalu dipake buat cewek Karena gak bisa buat cowok juga Jadi jangan terlalu Membatasi Sudut pandang lu Terhadap suatu fenomena Gitu loh Kayak Yelah yaudah Udah biasa aja Iya ya Ya emang bener Menurut gue ya Berpakaian kayak gitu Yaudah sih Yang lebih Ya kayak lu bilang tadi Yang lebih Diprioritasiin adalah Yang ditegur itu ya Yang Konten-konten yang Mungkin terlalu eksplisit Yang gak sesuai Gimana ya Kalau stasiun TV itu kan Netral ya Semua umur gitu kan Ya kalau emang Yang eksplisit Mungkin agak-agak malem Lu tau gak sih Kayak iklan-iklan yang Kayak rokok gitu kan Udah di Malem Malem-malem Iklan-iklan yang emang Dewasa-dewasa Itu kan emang Digesernya ke jam 11 ke atas Nah kalau semisal Tiba-tiba iklan itu Udah di siang Baru ditegur Iya lah gila kali Dan Dan yang paling penting Itu kayak Banyak loh Konten kreator Youtuber Yang dia memasang Citra belok Padahal aslinya gak gitu Contoh gampangnya Ruben dah Ruben kan orang Mandangnya kayak ini Orang belok apa gitu Aduh aslinya ini Kok punya istri ya Padahal pas gue liat di MOP ya Iya nama channelnya Dia kalau ngomong ya Wudah Biasa aja gitu Makanya Jangan terlalu Mudah melihat sesuatu Dari satu sudut pandang gitu loh Karena Ya lu sendiri yang Repot nanti gitu Karena Kalau kayak gitu terus ya KPI terlalu banyak Menyoroti hal-hal yang gak penting TV lama-lama ditinggalin loh Yakin gue Orang pada beralih ke Youtube Akhirnya Orang pada beralih Ke channel yang Dimana mereka bisa Mengekspresikan diri mereka Dengan bebas Iya benar-benar Jona lebih banyak lagi Itu Belakangan Itu bonusnya Bonus ya Itu bonus Kan yang penting Lu bisa berkarya Sesuai dengan Diri lu sendiri Passion kemauan Tanpa ada yang Ini gak boleh nih Bikin konten kayak gini Kan gak ada gitu Ya paling netizen-netizen doang kan Iya Netizen mah Nanti jenak aja gitu Jadi gimana Ibu Pesan Untuk episode Ya yang pertama Agak KPI seharusnya Lebih menyoroti Hal-hal yang lebih Apa ya Dia ngurusin hal yang lain lah Jangan ngurusin berpakaian orang Intinya sih Gue Mau bicara formal Gak bisa nih kayaknya Di kantor KPI Kayaknya masih dipajang Gak bisa mas Terus kalau dari Ibu Cindy gimana Ya intinya Satu aja Ya tadi yang lo bilang itu Kayak jangan terlalu gampang Mengejudge Sesuatu fenomena Dari sudut pandang lo Kedua Kayak jangan terlalu Mendiskreditkan Atau terlalu Mengkotak-kotakan Sesuatu yang sebenarnya bisa Bersifat universal Dipakai semua orang gitu Kan Maksudnya kayak Cutbrai Kan cutbrai gak cuma cewek gak sih Cutbrai cowok juga gitu kan Terus makota Jadi ya Lebih bisa Berpandangan luas lah Dan ya tadi Yang paling penting adalah Coba tolong Perhatiannya lebih difokusin Ke sinetron-sinetron Atau acara apapun Yang berpotensi Gak sesuai sama Anak-anak Atau apa gitu Misalnya sinetron gitu kan Kan banyak tuh Yang Ya gitu lah Prohematik gitu lah Prohematik gitu kan Aduh Ya apakah ada tambahan Ya cukup Dari saya Ibu Cindy Ya jadi Itu aja yang Kita sampaikan Tentang kakak Igun Nah kalau menurut kalian Gimana nih Coba komen-komen di bawah Gimana nih tindakan KPI Apakah Ya menurutkan Oh enggak kok udah bener Atau Emang KPI aja gabut gitu Iya Coba komen Pasti banyak pro kontra juga ya Iya bener Dan Jangan lupa ya Untuk selalu stay Di channelnya CokroTV Kalau mau lihat episode-episode Kupas Berita yang lain Dan Kalau misalnya ada Fenomena atau hal apapun Yang lagi viral Kalian bisa komen di bawah Betul Bisa komen di bawah Oke See you on next episode Jangan lupa apa Jangan lupa like Comment subscribe channel ini Stay tune terus di program kita Di Kupas Berita Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi Kita ngomong ya Wak Layu Oke nice Dadah guys Peace!